Pemirsa Jessica Kumala Wongso bersama kuasa hukumnya Otoha Sibuan datang ke pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus kopi Sianida. Tiba di pengadilan negeri Jakarta Pusat sekitar pukul setengah 2, Jessica dan tim kuasa hukum langsung melakukan pendaftaran. PK diajukan dengan alasan untuk membuktikan bahwa Jessica tidak beracun di Mirna, namun diponis bersalah. Tim kuasa hukum turut menyertakan nofum berupa flashdisk berisi rekaman CCTV saat mendaftar ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Diskusi kami panjang apakah perlu melanjutkan PK atau tidak. Berhari-hari, walaupun sudah lama kami siapkan, tapi berhari-hari terus berbicaraan ini, terus berlangsung. Tetapi Jessica tetap mengatakan, saya tidak melakukan perbuatan itu, sehingga sekecil apapun kesempatan yang diberikan oleh undang-undang kepada saya, saya harus melakukan upaya hukum terhadap itu. Pemirsa, selain rekaman CCTV, adakah nofum lain yang dibawa oleh Jessica dan tim kuasa hukum? Untuk pengetahuinya, Pemirsa, kita akan langsung saparkan Fatima Albar, langsung dari pengadilan negeri Jakarta Pusat. Fatima, selain bukti berupa CCTV, apalagi nofum yang dibawa oleh tim kuasa hukum dari Jessica? Ya, Gina Vita, Aditya dan juga Pemirsa, memang Oto Hasibuan bersama juga Jessica Kumala Wongso sudah selesai melangsungkan pendaftaran peninjauan kembali, dan tadi juga disampaikan apa saja alasan-alasan yang memicu Jessica Kumala Wongso maupun tim kuasa hukumnya Oto Hasibuan untuk hari ini fix melaksungkan atau melayangkan pendaftaran peninjauan kembali. Memang disampaikan memang ada beberapa alasan, salah satunya merupakan nofum ataupun bukti baru yang ditemukan oleh Oto Hasibuan, di mana bukti tersebut merupakan CCTV yang pada saat proses kejadian di Cafe Oliver tersebut, di mana CCTV tersebut dimiliki oleh Ayah Mirna. Dan CCTV tebut sempat ditayangkan di TV One, dan juga tadi Oto Hasibuan menyampaikan bahwa iya berterima kasih kepada TV One karena sudah mau membantu memberikan bukti flashdisk tersebut yang berisi CCTV pada saat proses kejadian di Cafe Oliver. CCTV tersebut diduga memang ada pembedaan dari yang ditayangkan di persidangan, sehingga nantinya CCTV yang baru saja diberikan nanti akan menjadi pertimbangan hakim untuk proses peninjauan kembali terhadap Jessica Wongso. Namun tidak disebutkan apa saja lagi bukti-bukti yang dibawa selain CCTV yang sempat ditayangkan tersebut dan nantinya akan dibeberkan di persidangan peninjauan kembali tersebut. Namun juga yang paling utama alasan pendaftaran peninjauan kembali ini merupakan Jessica meminta karena ia merasa hingga saat ini bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak melakukan meracuni Mirna. Sehingga ia mantap untuk memantapkan dirinya bersama tim kuasa hukum Oto Hasibuan untuk melaporkan atau melakukan pendaftaran peninjauan kembali tersebut. Sehingga kita belum mengetahui bukti-bukti baru apa saja yang nanti akan dibeberkan di persidangan sementara itu. Baik terima kasih Fatima Albar nanti kita tunggu bagaimana jalannya sidang peninjauan kembali. Terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali.